Intro Semangat pagi Luar biasa Yes, Sahabat 10.000 Warriors Kita sekarang sudah masuk ke Sales Mantra ke-12 Bersama nasibur kita, Pak Darwani Mantra, the magic The magic starts from you Apa nih Pak David yang mau ditanyakan? Pak Dar, sekarang market berubah ya Hidup berubah cepat sekali Cepat sekali Kira-kira ini topiknya yang menarik apa nih? Nah ini Sales Mantra ke-12 yang saya ingin share Bahwa Your altitude in life Is determined by the attitude inside Your altitude Altitude ini apa nih? Ketinggian nih Ini ambil contoh paling gampang itu pesawat Pesawat kalau kita naik pesawat nih Pilot sudah pasti ingatkan kita Ketika kita lagi mau take off dong ya Dia akan suruh kita pakai seatbelt Dan tunggu sampai ketinggian sekitar 30.000 feet Baru kita boleh buka seatbelt gitu ya Jadi mereka akan berusaha memacu pesawat itu Untuk bisa terbang mencapai 30.000 feet Itu altitude Pak Altitude Hampir sama dengan AJ Ini kesuksesan kita nih Ya kita pengen sampai ke tempat kesuksesan itu Tapi saya mau tanya Pak David Pak David kalau mau sampai ke tingkat kesuksesan yang ingin dicapai Pengen cepat biasa-biasa atau lambat? Cepat Pengen cepat Nah, kalau kita pengen cepat ketinggian kita naik ke atas Ada satu indikator yang harus dikontrol Yang namanya kalau di dashboardnya pilot itu Namanya attitude Pak Of course anda sering mendengar kata attitude di dalam dunia pengembangan diri Tapi kata attitude ini sebenarnya alat kontrol indikator yang ada di pesawat Nah, attitude ini apa? Adalah suatu indikator untuk memberitahu kepada pilot Tingkat kemiringan dari pesawat Oke Karena bayangkan nih Anda di dalam pesawat Anda kan di ketinggian 30 ribu feet kan gak ada pesawat-pesawat yang lain Mungkin secara kasat mata dan pikiran anda Anda pikir pesawat dalam posisi netral Belum tentu Karena anda tidak ada pembanding lain Anda mungkin dalam posisi naik Bisa posisi turut, posisi bengkok Oleh sebab itu pilot itu mempunyai indikator yang namanya attitude Jadi dia tidak perlu lihat ke jendela dia miring atau lurus gitu kan Dia hanya lihat indikatornya Kalau indikator itu stay, ya stable Kalau indikator itu menukik, ya menukik Menurut Menurut Jadi oleh sebab itu teman-teman Indikator ini sama di dalam hidup kita Nah Kalau kita ingin mencapai ketinggian yang besar nih Arahkan sikap kita, attitude kita ke kemiringan yang maksimum Kalau bisa Ya tapi gak bisa praktik kalau begini juga Ya kan Tetapi realistis Ya Punya reasoning yang positif terhadap market Tadi bapak nantang saya nih pak Market sekarang lagi bagus Pak Bapak nyaman pikir market sekarang lagi bagus Agent-agent pada semangat loh pak Waktu market lagi jelek mereka komplain udah pasti Tapi waktu market bagus mereka tetap santai aja pak Ya Karena ini juga masalah attitude pak Masalah attitude tuh kadang-kadang orang yang punya attitude negatif tuh kerjaannya pasif Oke Dia menunggu Bola datang kepada dia gitu Dia gak menjemput bola Tapi kita tahu kan semua orang realistis sukses adalah orang yang action Aktif Jemput bola Gak nunggu Ya Nunggu nih Kenapa kamu belum ngapain Ya saya lagi nunggu pak Pembeli lagi mikir-mikir Lu gak seneng nunggu dia Nunggu market lagi bagus Nunggu market lagi bagus Dia akan follow up Dia akan bawa bukti Dia akan follow up Dia akan menggali lebih dalam Sehingga orang tuh mengeluarkan sebuah statement Mau beli atau gak beli Nah pada madis Kalau di pesawat tadi Ukurannya pakai attitude pak Iya Kalau di real estate agent pak Mungkin lebih spesifik Attitude itu bagaimana Attitude itu jelas pak Saya pernah nanya agent Kamu mampu gak ngetok pintu 20 rumah Dan menawarkan jasa anda Dia bilang begini Secara fisik saya mampu pak Ngetok 20 pintunya Tapi secara mental saya gak mampu pak Kenapa pak Iya pak Ditolak sekali Masih semangat Ditolak dua kali Masih semangat Tolak lima kali Dia gak semangat Secara fisik kuat Secara mental gak kuat Itu aja teacher Sekarang saya mau balik Orang yang itu cukup positif Ditolak lima kali Apa pikirannya dia Wow I learn something new Makin semangat Iya Pak boleh saya ketemu Enggak Oke berarti gak boleh ngomong pak Boleh saya ketemu Dia mulai memikir strategi baru Untuk masalah baru Orang-orang sukses itu adalah problem solver Ya Dia gak berkecimpung di dalam problem itu Orang yang sukses itu orang yang Kalau lihat masalah Dia mulai mikir Gimana caranya Itu attitude Kalau market jelek Gimana caranya Market bagus Gimana caranya Ambil contoh kemarin saya Ada sebuah ide yang menarik Dan saya lemparkan ke beberapa teman-teman Dalam kumpulan-kumpulan Yang saya miliki Khususnya real estate agent Saya belajar satu buku dari Amerika Dan ini mengajarkan begini Berapa banyak real estate agent yang melakukan obrok Antara sesama teman di kantor Sesama teman di luar kantor Bahkan lintas brand Ternyata banyak Kemudian saya tanya Berapa banyak saya tahu Ada yang bilang Saya bisa 10 pak Wah hebat Saya kadang-kadang punya listing Selling dari orang lain Saya punya pembeli listing orang lain Itu udah sering pak Kemudian saya tanya Apakah teman kumpulan anda happy Happy pak Saya bilang Kenapa kamu gak pernah minta video Sekitar Durasi satu menit saja Sehingga bisa masuk instagram gitu Respon dari kawan anda ini Dari mungkin real estate lain Mengenai diri anda Contoh nih Pak David dari real estate ABC Saya bilang Hai teman-teman Saya Darmadi Darmawans Dan saya baru saja melakukan kumpulan rumah Dengan harga 3 miliar Dengan seorang kawan Pak David Setiawan Dari real estate ABC Dan luar biasa David Setiawan ini sangat terbuka Sangat memberikan informasi Sehingga dealingnya itu cepat terjadi Dan Penjual Maupun pembeli happy Teman-teman saya rekomendasi Jika anda punya property Atau anda mencari pembeli David Setiawan Real estate ABC Ini adalah orang yang akan jalan Bayangin nih pak Kalau anda mendapatkan 10 komentar Dari orang yang berbeda seperti ini Kemudian anda upload ke social media Apa yang terjadi? Satu Mungkin ada calon pejual Atau pembeli ngeliat itu Dan Wow Gladly Recommended anda Kedua Agent-agent yang belum pernah berkobrok dengan anda Mungkin tertarik dengan anda Yang ketiga Jangan-jangan Ada agent-agent baru Yang pengen belajar Pengen belajar dari orang seperti anda Dan menurut anda ide saya menarik Sangat menarik Pertanyaan saya Dari grup-grup yang saya bicara dulu Berapa orang yang melakukannya Ya 5-10 mungkin Saya gak tau Sampai saat ini saya belum lihat Wow sayang saya Jujur saya mau nanya pertanyaan lagi Ajam lagi Apakah sulit untuk melakukannya Sangat mudah pak Kenapa mereka tidak melakukannya Ya Karena Etitude Jadi teman-teman Jika anda mengetahui Ada hal yang baru Hal yang bagus Namun anda tidak mengambil action Untuk melakukannya Mungkin Problem anda adalah Etitude anda Dan akibatnya Altitude Atau kesuksesan anda Tidak bisa Tinggi ke atas Terima kasih Sampai Tентовenor Suara Så Your attitude in life Is determined By your attitude inside Altitude For all the best